Selamat sore, sore ini kita akan bicara mengenai sastra atau mengenai literatur dan subjek yang akan kita bicarakan sore ini adalah mengenai pemenang hadiah Nobel sastra 2023 yaitu John Fossey, seorang penulis aktif Norwegia berusia 64 tahun. John Fossey saat ini adalah penulis yang karya-karya sedang banyak mendapat perhatian dari masyarakat dunia, masyarakat dunia sastra terutama, apalagi setelah Komite Nobel menetapkan dia ataupun John sebagai pemenang sastra 2023 yang mendapatkan kredit bahwa karya-karyanya yang ditulis dalam gaya bahasa yang sederhana dan liris telah mampu membawa ataupun menyampaikan suara-suara yang tidak terucapkan atau suara-suara yang tidak terungkapkan. Jadi apa yang menjadi kelebihan dari John Fossey ini adalah walaupun dia menulis dengan sederhana dan dengan gaya yang minimalis, jadi yang sangat sedikit menggunakan metapora ataupun gaya bahasa ataupun majas bahasa yang biasa digunakan dalam sastra, namun tema yang dipilihnya bukanlah tema yang sederhana. Jadi justru dengan cara penulisan yang sederhana dan style ataupun gaya yang minimalis, tema yang dipilihnya adalah tema yang jauh dari sederhana karena tema yang dipilihnya adalah sebagian besar novel-novelnya menceritakan mengenai eksplorasi yang liris dan meditatif mengenai sisi terdalam hati manusia. Jadi ini adalah bagian yang sebetulnya suara hati manusia yang sebetulnya ada paling dekat di dalam nurani kita semua, namun sering tidak terucapkan. Jadi yang bisa dilihat dari sini adalah bahwa sebetulnya apa yang ditulis oleh John adalah setting, menggunakan setting yang biasanya ditemui oleh para pembaca sehari-hari. Walaupun lokasi ataupun lokus dari peristiwa yang terjadi dalam novel-novel John Paul ini sebagian besar adalah lokus ataupun lokasi di mana dia tinggal di Norwegia yang dingin dan sepi dengan sedikit penduduk, namun situasi spiritual dan psikologisnya sebetulnya bisa diaplikasikan di banyak tempat lain di dunia, termasuk di situasi urban, sehingga dalam banyak setting, dalam banyak skin di novel-novelnya, pembaca dengan mudah bisa langsung menempatkan dirinya dalam situasi seperti yang dinarasikan oleh penulis, oleh John. Namun walaupun situasi yang dipotret itu adalah situasi yang seperti situasi sehari-hari yang terjadi secara umum di semua tempat, tapi pilihan kejadian yang diambil oleh John dalam novel-novelnya justru adalah sesuatu yang luar biasa, yang dalam kehidupan normal mungkin tidak akan pernah dapat ditemui. Ya karena sekali lagi sebetulnya yang disampaikannya itu adalah suara-suara terdalam yang selama ini dalam banyak kasus tidak pernah keluar, tapi oleh John Fossey itulah kelebihannya, disampaikannya secara naratif dalam tutur yang disampaikan melalui novel-novelnya. Dan suara-suara yang tak terungkapkan itu pada titik yang terlalu sebetulnya merupakan suara hati yang terdekat dengan sanjubari kita, manusia yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia pada akhirnya adalah makhluk yang tidak aman dan tidak mortal, ataupun tidak abadi, sehingga yang namanya kecemasan dan ketidakberdayaan sebetulnya adalah sesuatu yang selalu ada. Hanya saja itu tidak selalu keluar, ataupun tidak selalu mendapatkan kesempatan untuk keluar. Nah, suara-suara yang bersumber dari tinuran yang paling dalam inilah sebetulnya dalam banyak kejadian, yang banyak kejadian tidak dapat terungkapkan, yang menjadi tema utama penulisan cerita atau penalasi dalam novel-novelnya John. Dan ini dapat melekat pada perasaan pembacanya, sehingga secara langsung akan membuatnya seakan-akan berada di tempat ataupun situasi sesuai dituturkan dalam cerita-cerita yang ada dalam novel-novelnya John Fossey itu. Bagaimana kedalaman narasi John dalam menceritakan peristiwa luar biasa dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan diksi yang seperlunya dalam novel-novelnya, dapat kita ambil satu cuplikan dari karya terbarunya di novel yang terbit di tahun 2023 judulnya Assigning. Seperti ini bagian yang saya ambil sebagai bahan bicara kita sehari ini. He stood there for a long time. Jadi, Naruto bercerita mengenai tokonya He ya, seorang laki-laki. Looking out at the sea, the sun was setting and the sky was ablaze with color. The sea was calm and the only sound was the wave leaping at the shore. Jadi, ini setting suasana satu sore di pantai yang indah. Tidak ada suara lain selain suara ombak memecah di ombak. Matahari beranjak turun, diikuti oleh sinar lembayang di ujung ufuk. Dia berpikir mengenai hidupnya dan semua hal yang sudah dan telah terjadi dalam hidupnya. Dia punya hidup yang baik. Dia punya hidup yang baik. Dan dia merasakan. Dan dia sadar itu. Dia mencintai dan dicintai. Dia telah merasakan dan menjalani indahnya dunia. Pada saat bersamaan, dia juga telah melalui semua perih, sakit, dan sedihnya dunia. But now it's time, it was time to go. Tapi ini saatnya untuk pergi. He was tired and he was ready to rest. He closed his eyes and took a deep breath. He felt the sun on his face and the wind in his hair. And then he was gone. Dan kita pun dengan mudah dapat mengenali setting ataupun situasi adegan yang terjadi ini sebagai hal yang sangat menguncang kalbu dan menafikan logika. Kenapa menafikan logika? Karena saat ketika itu, seseorang itu dia memutuskan dengan kesadarannya sendiri untuk pergi selamanya. Dengan kesadaran penuh. Dan meninggalkan semua yang dicintai dan mencintainya. Meninggalkan keindahan dan keperian hidup yang telah dilalunya. Dan memilih sendiri saat dan tempat terindah untuk melakukan saat-saat terakhir tersebut. Ketika matahari mulai terbenam, langit bersinar lembayung. Ketika saat sisa sinar matahari lembut membelai wajahnya dan desir angin mengusap rambutnya. Saat ketika dia merasa damai dengan kematiannya sendiri. Dan dia puas melepaskan kehidupan dan menerima kematiannya. Saat dia memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Menikmati saat-saat terakhir dalam hidupnya dalam situasi yang sangat indah. Secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa kutipan dari novel Assigning by John Fossey ini adalah meditasi yang mengharukan dan indah tentang kehidupan dan kematian. Ini adalah seperti pengingat bahwa meski menghadapi kematian, masih ada keindahan yang bisa ditemukan di dunia. Dan itulah sebetulnya mesej dari novel-novel John Fossey itu bahwa setelah melalui kepedihan, kesedihan, saat-saat sulit pada akhirnya dunia selalu menyediakan keindahan di ujungnya. Untuk semua yang percaya dan yakin untuk menjalani sisa hidupnya dengan keindahan cinta di dalamnya. Jadi ini sesuatu yang untuk saya sendiri adalah sungguh indah namun mencengangkan ya, mind-blowing. Tapi kita bisa menikmati lebih banyak lagi dengan membaca langsung novel-novelnya nanti. Selamat sore, semoga...